Pemirsa tidak idealnya TPPAS Sari Mukti untuk penanganan sampah membuat pemerintah Jabar terus berupaya mengaktifkan TPPAS Legok Nangka. Akhirnya Pemprov pun mendapat persetujuan subsidi dari Kementerian Keuangan baru-baru ini, sehingga Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jabar pun menargetkan Maret ini prakualifikasi Legok Nangka sudah dimulai, sehingga lelang dan pembangunan dapat segera dilakukan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jabar Bambang Rianto menyatakan setidaknya ada 2.000 ton sampah per hari yang dikirim ke TPPAS Sari Mukti setiap hari. Padahal menurutnya TPPAS tersebut belum ideal sama sekali untuk pengelolaan sampah, sehingga TPPAS Legok Nangka perlu segera digunakan. Bambang menyatakan Legok Nangka sudah siap untuk dilelangkan, tapi menunggu persetujuan subsidi dari Kementerian Keuangan. Baru-baru ini persetujuan tersebut sudah didapatkan, sehingga lelang bisa segera dilakukan, tapi ada beberapa catatan yang akan dibahas terlebih dahulu. Dirinya pun menargetkan Maret ini sudah ada prakualifikasi Legok Nangka, sehingga lelang dan pembangunan bisa segera dilakukan. Jadi kita menunggu persetujuan subsidi dari Kementerian Keuangan, dan Alhamdulillah baru kemarin kita mendapatkan persetujuan subsidi itu yang namanya VGF, sehingga kita nanti bisa segera melakukan lelang, melakukan prakualifikasi. Ya ini karena ternyata di dalam persetujuan VGF dari Kementerian Keuangan itu masih ada beberapa catatan, jadi kita akan bahas dulu catatan-catatan tersebut dengan Kementerian Keuangan dan pihak-pihak terkait yang lain, misalnya JIK, agar semua terpenuhi sesuai dengan keharapan dari Kementerian Keuangan. Tapi pada prinsipnya mereka sudah menyetujui, sehingga ya bulan depan saya pikir harus sudah mulai dilakukan prakualifikasi. Bambang pun menargetkan pada tahun 2023, TPPAS tersebut sudah berfungsi seiring dengan ditutupnya Sari Mukti. Budi Hartati, Bandung TV